Intro Inilah sejumlah curhatan almarhumah Megas Riyani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang ditemukan tewas di rumah kontrakannya pada Sabtu dini hari lalu. Dalam onggahannya di jejaring media sosial miliknya, korban menunjukkan sejumlah luka lebam di bagian tangan, kaki hingga dada, yang diduga dilakukan oleh suami korban berinisial ND. Korban juga menunjukkan surat teleporan polisi atas pengandainan tersebut. Ditemui di rumah duka pada minggu siang, ibu korban menuturkan selama tiga tahun menikah, pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua anak ini, kerap terlibat percekcokan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Korban pun sempat melaporkan aksi kekerasan yang dialaminya keunik perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Pores Metro Bekasi. Sebenarnya mereka itu bahagia-bahagia, cuma kalau kata orang sudah itu awet rajin. Rumah tangga berus, tapi berantem mulu. Kalau dia sudah KDRT, sudah parah, dia baru ngadu. Kalau dia cuma sedikit-sedikit berantem panjak-panjak itu, dia nggak pernah ngadu. Tapi kalau sudah lagi, kayak kemarin itu KDRT, kemarin itu kan gede juga waktu dia lapor ke Tores itu, dia cerita, sebenarnya neng bu, sama anak itu sering dipeguk, sering dipukul, sebenarnya nggak mau ngadu sama ibu, takut ibu sedih. Sebelumnya warga kampung Cikedokan, Desa Sukadanao, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, digemparkan dengan adanya kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya sendiri. Ironisnya, peristiwa tragis itu dilakukan pelagu di hadapan anaknya. Serita dari polisi, katanya Mega itu, di intunya itu, di depan kamar mandi, pintu kamar mandi ke dapur itu. Kamar mandi ini kan dapur. Di situ katanya, nah udah gitu diseret katanya tuh. Udah di ini tuh, diseret. Kedepan-kedepan TV tuh. Di situ ditaruh, kan darah banyak tuh kan. Nah sama dia dibersihin, sambil dia ngebersihin, anaknya ikut-ikutan mainin darah. Mainin darah, di tombol. Dia sambil ngebersihin. Udah ngebersihin, katanya baru dimandiin. Sempat dimandiin? Sempat dimandiin sama dia. Dibuka bajunya, dimandiin, dibersih. Paya darahnya ini, kalikan. Senin siang, kepolisian sektor Cikarang Barat akhirnya mengungkap motif di balik pembunuhan sadis tersebut. Suami korban mengaku aksi pembunuhan itu terjadi pada Kamis malam, 7 September 2023. Kapolsek Cikarang Barat AKP Rusna Wati menyebut, pelaku mengaku gelap mata hingga tega menghabisi nyawa istrinya setelah terlibat cek-cok mulut yang dipicu persoalan ekonomi. Usai melakukan pembunuhan, pelaku sempat memandikan korban hingga akhirnya menyerahkan diri ke polisi dengan diantar kedua orang tulanya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati. Dedy Beben, Bekasi, Coba Barat Terima kasih telah menonton!